Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamen Kumham, Denny Indrayana masih meyakini informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi yakni pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup yang sempat dilontarkannya akurat. Selain itu, Denny mengatakan putusan baru berubah ketika gugatan uji materil UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu menjadi sorotan. Denny pun mengapresiasi putusan MK yang menolak gugatan sehingga pemilu tetap digelar dengan sistem proporsional terbuka. Denny Indrayana menilai pernyataannya tersebut adalah informasi yang harusnya diterima secara ilmiah dan akademik. Selain itu, dirinya juga menginginkan agar informasi tersebut demi menjaga MK terhindar dari kepentingan tertentu. Denny pun mencontohkan ketika Mahkamah Agung, MA, di Amerika Serikat, AS, jika dinominasikan Presiden AS dari Partai Demokrat, maka Hakim Agung cenderung memiliki pandangan progresif liberal. Lalu, lanjutnya, ketika Presiden AS terpilih berasal dari Partai Republik, maka Hakim Agung cenderung konservatif. Sebelumnya, MK telah memutuskan untuk menolak gugatan agar pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Kendati demikian, salah satu Hakim yaitu Arief Hidayat memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!